Go Go Dino Hai Click here to subscribe Apa tu? Ia nampak macam dinosaur yang pelik Mari saya kenalkan fosil hari ini Fosil hari ini ialah Arcylon Ia adalah penyulau terbesar dalam sejarah Yang hidup semasa zaman akhir Kretosius Oh, ia bukan dinosaur Korang tengok tu Itu penyulau terbesar dalam sejarah Hmm, ia bukan dinosaur Banding dengan dinosaur, ia nampak sangat kecil Jadi awak tak nak ikutkan? Hanya saya dan Lucas akan ke planet Ururu Hei, saya tak cakap macam tu Hei Zul Hai Rex Jadi awak nak tengok Arcylon hari ini, kan? Hmm, saya hanya nak tengok dinosaur Andy tak nak ikut kita hari ini Rex, jom kita pergi tanpa dia Hah? Oh, yakah? Kita akan pergi mengembara kat laut dengan Plio Oh, ia mesti seronok Baiklah, saya rasa saya boleh tengok Plio Andy, awak betul-betul tak nak pergi? Jomlah Rex, jom kita pergi ke lautan Plio, jom menyelam ke dalam laut Wow Hai semua, saya Dino Vicky Brachiosaurus yang ceria dan bijak yang suka jaga dinosaur Vicky, itu Vicky Hei, gembira dapat jumpa awak semua lagi Kalau pergi jauh ke dalam, kita akan jumpa Arcylon Plio, ikut saya Wow Ah, ada hantu Hantu? Hantu? Hei, itu bukan hantu Ia oboh-oboh lah, Lucas Ia menakjubkan Wow Oh, tidak Beliau tak boleh bergerak sebab ada terlalu banyak oboh-oboh Err, ada banyak sangat Kesiannya dia Oh Ia, ia nampak macam penyu Tengok, penyu tolong kita Itu bukan penyu yang biasa Ia bintang kita hari ini, Arcylon Wow Ia ke? Nampaknya Arcylon suka makan oboh-oboh Wow, sangat hebat Siapa yang kecewa beritahu Arcylon bukan dinosaur? Siapa? Saya cakap macam tu ke? Siapa nak tengok Arcylon dekat-dekat? Saya, saya Okey, sebab tu saya bawa sud basah Dino Wow, cengkerangnya tak keras Ia sangat lembut Itu sebab tak macam cengkerang penyu yang lain yang diperbuat dari tulang Arcylon diperbuat dari kulit Oh, macam tu Ia sangat lembut Haa, jadi ia tak boleh lindungi dirinya dari pemangsa Itu tak bagus Tapi cengkerangnya sangat ringan Jadi ia boleh berenang dengan cepat Apa? Penyu boleh berenang dengan cepat? Agaknya berapa pantas ia boleh berenang? Jadi, awak semua nak teroka lautan dengan Arcylon tak? Betulkah? Kami boleh buat macam tu? Mestilah Ya Arcylon, boleh awak tolong kami teroka lautan? Wuhu With our good friend Arcylon We will explore all day long Swim past rough rocks in the sea Swim so fast, go right through Undersea adventures Waiting for us to explore Look at all the seaweed Growing on the sea floor With our Jelon go exploring He's our happy new bad friend He will show us many things Under the sea Oh, kenapa Arcylon berhenti, ya? Apa kat depan kita tu? Hmm Ha? Oh Ada arus deras di depan kita Bila kita dihanyutkan, kita takkan dapat keluar Ianya sangat bahaya Oh Sebab itulah Arcylon berhenti Arcylon tinggal kat dasar laut Jadi, ia mesti boleh tahu Hahaha Awak sangat bijak, Arcylon Selamat tinggal, Arcylon Malangnya kami kena Ha? Oh tak Hati-hati Jom kejarin ya Brawl 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 Terima kasih kerana menonton! Batu-batu itu pecah dan Milosaurus akan terlepas! Tidak, Vicky! Kita semua kena tolong agilom! Okey! Vicky, kuasa merah jambu bertukar! Rex, kuasa merah bertukar! Saya rasa bersalah sangat! Jangan risau! Kami akan selamatkan awak! Rex, tumbuhan air ini keras macam tani! Jom potongkan awak! Dengan apa? Rex, gigi besi! Rex, awak berjaya? Rex, kasih minjuk cuka! Oke! Misi bersama ke iklan, berjaya! Rex, tinggal belakang awam! Lari! Ha? Kenapa ini? Kat situ ada arus yang duras. Betul tuh! Kita tak boleh terlepas bila kita masuk ke dalam. Ha? Arjelan! Arjelan! Jangan pergi arah tu. Kat sana ada arus yang bahaya. Aikilan mesti dah lupa tentang arus tu sebab ia dikejar. Bukan macam tu. Rex, saya tahu. Faham tak? Jom pergi. Mosasaurus, awak ni saya pelaharlah. Betul tu, banyak arus yang lebih lancar daripada awak tau. Wow, arus sengaja pergi ke arah arus. Ia cuba untuk bawa Mosasaurus. Sangat bijak. Wow, ia sangat bijak. Korang tengok, letak hari ni ialah Arcelon. Arcelon, awak sangat bijak. Jadi kami tak perlu risau tentang awak. Betul, awak tak perlu tak risau. Arcelon ni berumur seratus tahun. Jadi ia sangat bijak. Apa? Seratus tahun? Oh, wow. Atok Arcelon. Maafkan saya sebab saya cakap bersaraja. Harus! Hahaha. Lukas, apa benda ni? Haa, ini ialah biskut stroberi yang sedap. Mak saya suruh kongsi dengan awak. Wow, ia nampak sedap. Oh, ia sangat sedap lah. Adi, kenapa awak makan semuanya? Mana ada? Ada tinggal lagi dua lah. Wah! Hah! Awak ni tamak betul. Awak akan gemuk dan awak tak akan boleh jalan. Cuma beberapa biskut penting sangat ke? Korang ni berhentilah bergaduh. Kita takkan boleh tengok fosil untuk hari ni. Oh, jom tengok fosil apa untuk hari ni. Oh, siapalah boleh halang Andy. Mari saya kenalkan fosil hari ni. Fosil hari ni ialah Notosaurus. Notosaurus reptilia dari separa ahir zaman Triassic. Ia juga ada nama singkatan yang menarik. Cicap palsu. Saya dengar Notosaurus juga dinamakan cicap palsu. Kenapa? Selamat pagi semua. Apa yang awak semua nak tahu hari ni? Kami nak tahu tentang cicap palsu Notosaurus. Ya ke? Marilah datang ke planet Ururu. Okey. Wah, tengok ni. Tau sangat tiru dan cantik lah. Wow. Hai semua. Hmm? Saya Dino Vicky. Brachiosaurus yang ceria dan bijak yang suka jaga dinosaur. Yeay! Vicky lah. Hai, Vicky. Awak nak tahu tentang Notosaurus? Kita akan jumpa mereka dalam laut. Jom kita panggil Plio dulu. Hmm, Plio! Okey, jom kita mulakan pengembaraan dalam air. Go, go, Dino Explorers! Jom pergi! Oh, tengok. Saya nampak mereka. Wow, laju betul mereka berenang. Kalau awak tengok dekat-dekat, awak akan nampak yang kaki mereka semua berselaput. Oh, awak betul. Mereka ada kaki berselaput macam ini. Jadi, ia tolong mereka berenang dengan laju. Aha! Mereka tinggal dalam air dan sebab itu, mereka dipanggil cicak palsu. Vicky, hati-hati belakang awak! Hmm. Hiu! Hampir saja tadi. Shonisaurus tu mesti nak makan ikan tu juga. Oh, kat sana. Tengok di atas kepala Shonisaurus tu. Apa tu? Itu Notosaurus. Tapi lain sikitlah. Daripada Notosaurus yang kita semua nampak. Dan kenapa dia ada perut yang besar? Ia sangat gemuk. Ia memburuk makanan tanpa perlu berenang sendiri. Ia sangat bijak. Ia makan makanan tanpa berenang sendiri. Saya tak pernah nampak haiwan macam ini. Ia sangat kelakar. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Ia tak bagus. Vicky, mereka nak pergi mana? Hmm. Kalau Notosaurus ada dalam air terlalu lama, suhu badan mereka akan turun. Jadi mereka naik dan berjemur bawah matahari. Oh, Notosaurus gemuk tu nak naik ke atas juga. Kenapa dengan dia? Ia tak boleh naik ke permukaan. Vicky, jom tolong Notosaurus tu. Okey. Sikit lagi. Sikit lagi. Saya akan tolong awak. Hmm. Hampir je tadi. Tapi kenapa dia tak boleh berenang ke permukaan? Vicky, mungkin ia sakit. Saya rasa sebab padanya terlalu berat. Ia tak berenang. Dan ia makan atas kepala Shonisaurus tadi. Jadi ia jadi terlalu berat untuk berenang. Kalau ia terus jadi gemuk, ia tak akan boleh berenang ke permukaan. Ya. Ia kena bercemur di bawah matahari juga. Hah? Saya faham. Jom kita buat dia bersenam. Bersenam? Ya. Ayah saya ada perut yang besar juga. Tapi dia bersenam dan perut pun hilang. Mungkin Notosaurus boleh buat dengan bersenam juga. Itu idea yang hebat. Apa pendapat awak? Baiklah. Jom kita cuba. Langkah pertama untuk buat Notosaurus ini bersenam. Buat dia berenang dengan umpannya dengan ikan. Hmm. Ia akan percayakah? Mestilah. Percayakan saya. Saya akan mula. Lucas. Turun kat sekarang. Hah. Okey. Okey. Bagus tu, Joy. Jom buat dengan lebih laju sekarang. Hmm. Haa. Bertahan, ya. Gerakkan kaki awak. Awak boleh buat. Bagus tu. Yeay. Yeay. Ia berjaya. Jom ke langkah yang seterusnya. Langkah kedua untuk buat Notosaurus bersenam. Buat dia berenang lebih laju dengan gunakan sekumpulan ikan sadin. Jom mulakan. Satu, dua, tiga. Jom kita bawa ikan sadin ke Notosaurus dulu. Okey. Blue, pergi ke belakang. Notosaurus datang ke sini. Laju lagi, laju lagi. Cepat, Rex. Bikin, Cleo. Notosaurus sebenarnya lebih laju sekarang ni. Baiklah. Jom teruskan lagi. Haa. Rex, tengok kat sisi awak. Awak semua bergerak. Oh tidak. Notosaurus dalam bahaya. Lancangkan pelampur penyelamat. Sambal Spondylas datang semula. Rex. Jangan risau. Rex, kuasa merah bertukar. Buka. Lancangkan jet engine. Sekarang, antara batu. Yeay, macam mana? Awak dah kurul semula. Tahniah pada awak, ya? Awak akan boleh naik dan berjemur di bawah matahari bila-bila masa saja. Awak semua memang menakjubkan hari ini. Nah, pelekat awak. Wow! Apa kata kita semua balik dan makan snack bersama-sama, nak tak? Okey. Andy, awak jangan makan semua, ya? Jangan risau. Saya tak akan makan pun kali ini. Apa? Kenapa? Kalau saya gemuk, perut saya akan jadi besar. Bila saya ada perut besar, saya tak boleh main bola sepak. Jadi saya akan ucap selamat tinggal pada snack sekarang. Bye-bye snack! Apa? Korang tengok fasil ni. Wow! Saya tak pernah tengok ikan sebesar ni. Awak cakap tu ikankah? Ia memang nampak macam ikan. Ia nampak sama macam paus. Paus pun ikan juga. Mereka tinggal dalam air. Paus adalah mamalia. Ia bukan ikan. Jom kita pergi tengok ini dinosaur apa. Fasil hari ini ialah Mososaurus. Mososaurus sejenis cicak Merit semasa zaman kritisius. Ia boleh buka mulutnya lebar sebab ia tak ada tulang di pipi. Sebab itulah ia boleh makan makanan yang besar. Ia seekor cicak. Saya ingat Mososaurus adalah... Bunyi apa pula tu? Eee... Bosuknya! Andy, awak kentut ke? Bau bosuk ke? Maafkan saya. Saya makan terlalu banyak. Jadi saya tak boleh nak tahan. Hai semua. Selamat pagi. Joy, Lucas. Kenapa ni? Hai. Andy baru je kentut. Dan ia sangat bosuk. Saya tak boleh tahan. Maafkanlah saya. Rex, boleh kami ke planet ururuk untuk tengok Mososaurus? Dah lari daripada baun. Marilah datang! Vicky, awak dah bersampai? Hai, Rex. Selamat datang semua. Saya Dino Vicky. Beri Mososaurus yang ceria dan pijak yang suka jaga dinosaur. Hai, Vicky. Awak nak tengok Mososaurus hari ni? Ya. Jadi kena pergi dengan kawan kita, Plion. Baiklah, dah sedia untuk mengembara dalam lautan? Dino Explorers. Dino Explorers. Jom, pergi! Tengok kat sana. Apa tu? Hah? Hah? Saya nak ketuk lagi. Andy! Awak tak boleh ketuk dalam peliuk. Ya, kita tak boleh nak buka-buka. Tengok! Boris. Dia senang nak cuba sebab ia besar. Andy! Hah? Hei, ada sesuatu tak kena dalam tu? Rex, saya tak boleh bernafas. Awak tak boleh bernafas? Lucas, awak tak sihat ke? Tak. Andy asyik tak kentut kat dalam ni. Kentut? Maafkan saya. Saya cuba nak tahan. Tapi saya tak boleh. Itu je. Awak takutkan saya. Rex, boleh kami keluar ke sana? Bau busuk. Saya tak boleh tahanlah. Saya nak keluar juga. Ketut saya takkan bau busuk dalam bayi. Ya. Jomlah keluar. Tukar baju selam awak dan keluar perlahan-lahan, ya? Hooray! Seronok betul berenang dalam lautan. Ya. Ia sangat hebat. Dan ia juga tak busuk. Maafkan saya. Tak elok kentut dekat tempat awak. Saya akan cuba untuk bertahan. Jadi awak patut cuba yang terbaik. Oh, itu pun mesasores. Mana? Mana? Mereka mesti mak dan anak. Dia besar. Mersasores bukannya dinosaur, ia. Ia cicor. Oh, banyak yang awak tahu. Awak tahu tentangnya juga tak? Mersasores ada gigi bukan sahaja dalam mulut. Tapi ditekatnya juga. Jadi bila makanan terperangkap, ia tak boleh nak keluar. Jadi awak semua, berhati-hati. Mana dia pergi tanpa anaknya? Dia mesti pergi memburu. Mersasores kecil tak boleh masuk ke lautan dalam. Jadi mak akan pergi memburu sendiri dan bawa balik makanan. Jadi sementara itu, jom kita semua jaga anak mersasores dulu. Okey. Helo? Ia nampak macam ikan lupa-lupa, kan? Dan ia sangat comel. Ha? Awak nak tepuk tangan saya? Saya nak cuba juga. Saya pun, saya pun. Ha? Kenapa dia pergi sana? Ia mesti bau kentu Andy. Jadi dia pergi sana. Tolonglah. Macam mana awak bau dalam air? Mersasores bau dengan menggunakan lidahnya. Jadi ia mungkin bau. Wow. Menajubkan. Ia bau dengan lidahnya. Hah? Saya rasa mak dia dah datang balik. Cepatnya. Memburu tak selalunya secepat ni. Itu bukan ibunya. Ia mausasores yang lain. Kita kena sembunyi. Oh, tidak. Jom sembunyi belakang batu itu sekarang. Hmm. Nasib baik anak mausasores pandai sembunyi juga. Bukankah anak mausasores akan okit? Sebab mereka dari spesies yang sama. Tak. Mausasores tak baik dengan satu sama lain. Memandakan ia masih kecil dan lemak, ia akan dikejar nanti. Menakutkan. Hah? Dia menyorok kat sana. Ia jumpa anak tu. Oh, tidak. Vicky, kalau kita tunggu lebih lama, dia mungkin dalam bahaya. Jom pergi. Okey, Rex. Rex, kuasa merah bertukar. Vicky, lindungi anak mausasores. Okey, Rex. Berhenti. Berhenti. Er, apa kita patut buat? Andy, kentut. Kentut? Ya. Mausasores akan lari bila dia bau kentut awak tu. Boleh awak kentut tak? Mestilah. Saya dah tahan agak lama sekarang. Dengar, ia sangat bahaya kat sana. Jangan risau. Kami ada idea yang bagus. Bau kentut saya, Mausasores. Bersedia sekarang, Andy? Yuk, kita percaya. Dia sangat hebat. Dia menakjubkan. Hah? Kita boleh berenang sekarang. Awak dengan berani lindungi anak mausasores daripada bahaya hari ini. Betul tu. Mak mausasores pasti akan berterima kasih. Terima kasih atas bantuan awak hari ini, ya? Semuanya sebab Andy. Kena berterima kasih pada kentut Andy. Ini pelekat hari ini. Terima kasih, Rex. Awak pun, Andy. Yeay. Terima kasih, Rex. Andy! Maafkan saya. Tidak. Sampai jumpa? Tidak. 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 Tidak.